Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya tambah beberapa kunci kebahagiaan Ini mungkin teman-teman nanti untuk bahan merenung ya ke belakang Kata Hamka begini Orang bahagia tandanya dia serius dalam hidupnya Banyak orang yang cuek dalam hidupnya Tadi saya bilang banyak orang Kenapa saya mengalir saja Hidup di jalan ini begitu saja kayak autopilot Kata Hamka ini sindiranya keras ini Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup Kalau bekerja, sekedar bekerja Kera juga bekerja Bedanya apa dengan manusia? Manusia punya makna Punya amanah dalam hidup Jadi jangan sekedar hidup Jangan iseng Allah menciptakan kita itu Sangat serius Tidak untuk main-main Mari kita jalani juga dengan serius Jangan pernah merobohkan pagar Tanpa mengetahui mengapa didirikan Jangan pernah mengapaikan tuntutan kebaikan Tanpa tahu keburukan yang Anda dapat Oke Kita hilang lagi kalau habis patuh Intinya Serius ya Jangan melakukan apapun tanpa sadar Efek dan resikonya Ini kunci pertama Karena Melakukan sesuatu tanpa sadar Itu membuat kita menyesal Pada akhirnya Lanjut Kunci kebahagiaan lagi Adalah daya tahan Hidup ini tidak senang terus Tidak sukses terus Ada senangnya, ada sedihnya Berarti ya Pak Ayo membangun daya tahan Tahan menderita kebahitan hidup Sehingga penderitaan menjadi kekayaan Adalah bahagia Ini menarik ya Istilah Penderitaan menjadi kekayaan Saya kasih contoh begini ya Dulu zaman saya kecil di rumah Itu kadang-kadang makan Hanya Pakai Garam sama kelapa Saat itu kan Rasanya menderita Lihat teman yang lain Makan dengan lauk yang enak-enak Tapi saat ini Pengalaman makan itu Jadi kekayaan saya Jadi kekuatan saya Kamu bisa mau makan hanya kayak gitu Saya bisa dan pernah melakukannya Itu yang disebut Penderitaan Jadi kekayaan Kalau kalian orang hebat Misalnya kayak tadi urusan pasangan hidup Wah saya itu Pak Siapa saja yang saya mau Pasti tidak nolak Kalau sama saya Oh kalau kayak gitu Kamu miskin Pengalamanmu hanya pengalaman Diterima Kalau saya lebih kaya Pengalaman saya Pengalaman saya Tidak hanya pengalaman Diterima Sebelum diterima itu Saya ngalami Ditolak lagi Ditolak lagi Saya lebih kaya Itu yang disebut Penderitaan Sebagai kekayaan Orang yang bisa Memposisikan Penderitaan Sebagai kekayaan Dia akan kuat Dan mudah bahagia Kemudian ada lagi Begini Sebesar-besar Atau seberat-berat Urusan Jangan dihadapi Dengan muka berkerut Kerut muka itu sendiri Akan menambah lagi Kerut pekerjaan Jadi ada kesulitan Apapun Jangan terlalu Diambil hati Jangan baper Yang membuat muka kita Berkerut Karena Kerutan di muka Itu jangan dikira Menyelesaikan masalah Nambah masalah Tambah stres kita Tambah depresi Jadi Iya wajar Manusia itu Ada masalah Siapa sih orangnya Yang tidak ada masalah Kadang-kadang Kita kecewa Kadang-kadang Yang kita inginkan Tidak terwujud Tidak apa-apa Sunatullahnya Orang hidup Memang begitu Dan itu Tidak hanya kita Semua orang Dan lebih banyak orang Yang penderitaannya Tidak seberat kita Jadikan itu Kekayaan Jangan suka Mendramatisasi Masalah Itu yang disebut Nambah kerut Tadi Wah lah Masalah sepilih Kayak gitu aja Kayak mau kiamat aja Kan gitu Sekedar Sandal putus aja Misalnya Waduh sandalku Kok putus ini Wah ini nanti Kalau jalan Gimana Kalau lewat asmal Nanti kakiku hitam Wah kalau kakiku hitam Ya panjang Kayak kenapa Ya biasa Saja Suka Mendramatisir Jadi Daya tahan Terhadap Penderitaan Bisa jadi Salah satu Kunci Kebahagiaan Lanjut Nah Di antara Kunci bahagia Lagi Adalah Kemampuan Kita Menghidupkan Ilmu Teman-teman Ini kan Wawasannya Luas Ngerti Macem-macem Pengetahuan Kita yang Banyak Akan Membahagiakan Kalau kita Bisa Mengamalkannya Kadang-kadang Kadang-kadang Ketidakmampuan Mengamalkan Itu Menjadi Beban Tersendiri Buat Kita Jadi Ilmu Dan Amal Harus Setara Ada kalimat Begini Dari Hamka Tentang Ilmu Yang Pertama Iman Tanpa Ilmu Seperti Lentera Di Tangan Bayi Namun Ilmu Tanpa Iman Bagaikan Lentera Di Tangan Pencuri Iman Tanpa Ilmu Isinya Kan Hanya Percaya Saja Tidak Ngerti Dasarnya Tidak Ngerti Argumen Itu Seperti Lentera Di Tangan Bayi Tidak Terlalu Ada Gunanya Bisa Saja Nyenggol Dirinya Sendiri Membakar Dirinya Sendiri Jadi Kita Tidak Sadar Melakukan Yang Salah Yang Keliru Yang Merusak Kita Tidak Ngerti Ilmunya Sebaliknya Ilmu Saja Tanpa Dikuatkan Iman Seperti Lentera Di Tangan Pencuri Lentera Di Tangan Pencuri Dipakai Mencuri Oleh Dia Ilmunya Dimanipulasi Untuk Hal-hal Yang Negatif Meskipun Ilmu Hakekatnya Positif Ini Tentang Ilmu Tentang Amal Juga Begitu Jangan Hanya Berilmu Ayo Beramal Salah Satu Pengkerdilan Terkejam Dalam Hidup Adalah Membiarkan Pikiran Cemerlang Menjadi Buddha Bagi Tubuh Yang Malas Jadi Jangan Malas Hidupkan Ilmumu Kalian Akan Bahagia Ini Munajat Terakhir Dari Dulu Pernah Kita Pakai Di Lembaga Budi Kitabnya Hamka Yang Dulu Kita Kaji Kalimat Ini Dulu Juga Pernah Kita Pakai Inilah Kuncinya Kebahagiaan Kita Baca Untuk Menutup Sesi Malam Hari Ini Di Selah Selah Taburan Batuk Jadi Kata Hamka Begini Di Dalam Menempuh Perjalanan Hidup Janganlah Mencoba Menjaga Jarak Dari Tuhan Mari Kita Sedekat Mungkin Dengan Dia Sebab Kendali Yang Sebenarnya Terpegang Di Tangannya Betapapun Kita Memegang Kemudi Bahtera Menuju Pelabuhan Yang Dicipta Ciptakan Namun Yang Menentukan Arah Angin Adalah Dia Sebelum Sampai Ketempat Perhentian Jangan Lekas Puas Dan Gembira Jika Nasib Selamat Tapi Bersyukurlah Dan Jika Angin Ribut Mengguncang Bahtera Sehingga Seakan Akan Tiang Akan Patah Janganlah Terguncang Jiwamu Sebab Sesudah Angin Ribut Itu Alam Akan Terang Kembali Sebab Itu Hendaklah Sabar Imbangan Pelajaran Hidup Adalah Antara Syukur Dan Sabar Perhitungan Laba Dan Rugi Bukanlah Di Tengah Pelayaran Tetapi Di Tempat Perhentian Terakhir Jadi Ada Dua Modal Kita Untuk Hidup Menuju Kebahagiaan Jangan Lupa Syukur Dan Sabar Hidup Kita Hanya Ada Dua Variable Senang Dan Sedih Kagal Dan Sukses Menghadapi Senang Dan Sukses Kita Punya Syukur Menghadapi Sedih Dan Gagal Kita Punya Sabar Kalau Kita Sudah Punya Dua Ini Insyaallah Kita Lebih Mudah Bahagia Allahumma Timla Nabi Husnil Khotimah Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh